Intro Sahabat Jembol Cawapres Mahfud MB disambut meriah masyarakat saat mengunjungi kampung halamanya di Pulau Madura, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 ribuan masyarakat Madura tumpah ruang menyambut kehadirannya di Jembatan Suramadu Bangkalan sambil mengumandangkan solawat dan meneriakan yel-yel dukungan kepada Menko Polhukam tersebut masa yang berkumpul terdiri dari para kiai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejumlah relawan serta organisasi kemasyarakatan seperti Ikatan Keluarga Madura Ikama Impunan Generasi Muda Madura Higemura Sahabat Mahfud Madura Madura Asli Madas Yayasan Kerukunan Orang Madura Yakorma Barisan Nasional Pemuda Madura BNPM serta sejumlah elemen simpur relawan lainnya Menurut Ketua Umum Impunan Generasi Muda Madura Higemura Mukhlis Ali Antusiasme masyarakat Madura dalam setiap kegiatan yang dihadiri Mahfud MD merupakan wujud kecintaan terhadap putra daerah tersebut Mukhlis menjelaskan bahwa kebanggaan dan rasa kagum yang mendalam terhadap sosok Mahfud MD sudah tertanam lama di hati masyarakat Madura karena kiprah Mahfud di level nasional yang dikenal bersih berintegritas pemberani dan cerdas rasa cinta itu kemudian menemukan momentum untuk diekspresikan ketika Mahfud MD dipastikan berlaga di pentas politik nasional sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo Mukhlis menegaskan bahwa kecintaan masyarakat Madura kepada sosok Mahfud MD bukan bentuk kultus individu melainkan sebuah realitas objektif dimana saat ini bangsa Indonesia mengalami surpuls politisi tapi defisit negarawan menurut Mukhlis Mahfud MD mempraktikkan politik yang beradab dan mencontohkan satunya kata dengan perbuatan dia bukan tipe politisi yang menjela-menjeli tetapi merupakan tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan berbangsa ketika Mahfud MD berbicara demokrasi maka itu bukanlah lip service namun akan diikuti dengan perilaku demokratis yang berdasarkan pada nilai kebenaran dan prinsip demokrasi demikian juga ketika dia berbicara tentang supremasi hukum maka dia akan menggunakan pengenangan yang dimilikinya untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya pertimbangan itulah menurut Mukhlis yang membuat sosok Mahfud MD menjadi tumpuan harapan tak hanya bagi masyarakat Madura tapi juga bagi rakyat Indonesia kini Mahfud MD menjadi semacam simbol nomor satu bagi masyarakat Madura meski pilihan partai yang berbeda-beda tapi untuk Pilples nama Mahfud MD akan menjadi pilihan utama Tegas Mukhlis yang juga merupakan mantan ketua PBHMI itu demikian sahabat jembol semoga bermanfaat salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!